Inilah penampakan kota Derna di Libya melalui satelit sebelum dan sesudah diterjang banjir bandang. Kombinasi citra satelit menunjukkan jalan raya pesisir di Derna, Libya pada 1 Juli 2023 dan daerah yang sama rusak akibat banjir pada Rabu 13 September 2023. Kemudian penampakan satelit memperlihatkan kawasan pelabuhan Derna pada 1 Juli 2023. Dan kawasan tersebut tampak rusak pada Rabu 13 September 2023. Lanjut pada tanggal yang sama, citra satelit merekam lingkungan Derna yang terlihat dipenuhi tanah dan lumpur dibandingkan sebelum banjir melanda. Di sisi lain, tim penyelamat yang berhasil mencapai kota itu juga menggambarkan kehancuran di pusat kota. Berdasarkan update sementara, ribuan orang masih hilang dan puluhan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Kemudian 5.200 orang dilaporkan tewas dalam tragedi ini. Kabarnya, badai Mediterania Daniel yang menjadi penyebab banjir mematikan di Libya Timur pada Minggu 10 September 2023 kemarin. Badai ini menghantam wilayah kota di Libya Timur, tapi dampak terparah dirasakan di wilayah Derna. Selain itu, badai tersebut juga membuat dua bendungan di pegunungan atas kota Jebol. Akibatnya, air mengalir deras ke sungai Wadi Derna melewati pusat kota dan menyapu seluruh blok kota. Bahkan, pejabat darurat setempat menyebut seperempat kota telah hilang. Kota Derna di Mediterania dikabarkan mengalami kesulitan untuk mendapatkan bantuan karena sebagian besar akses jalan terputus. Apalagi, topografi Derna terletak di dataran pantai yang sempit di bawah pegunungan Terjal. Hanya ada dua jalan dari selatan yang masih bisa diakses. Meski demikian, jalan itu perlu rute yang panjang dan berkelok-kelok melewati pegunungan. Runtungnya jembatan di atas sungai yang membelah pusat kota semakin menghambat pergerakan di penyelamat dan distribusi bantuan lainnya. Terima kasih telah menonton!